Tidak seperti kebanyakan band yang memainkan lagu-lagu dengan gitar berdurasi sekitar 10 menit. Jika Anda mulai melihat sesuatu yang lain saat mendengarkan Explosion in the Sky, itu belum tentu karena efek obat-obatan. Band ini mendapatkan popularitas di luar skena post-rock untuk karya gitar mereka yang dikembangkan dengan rumit, instrumental dengan gaya naratif dan pertunjukan live mereka yang antusias dan emosional. Tapi sungguh mereka memainkan semua pertunjukan emosional itu hanya dengan musik. Musik yang tanpa kata-kata, atau tanpa lirik. Explosion in the Sky telah menjelaskan kebenaran ini bagi saya melalui ratapan instrumental epik mereka. Ambiguitas tampaknya menjadi salah satu daya tarik yang besar dari Explosion in the Sky. Bergantung pada suasana hati Anda, lagu-lagu mereka dapat mendokumentasikan kebaikan sekaligus kejahatan, ketidakberartian eksistensial melawan ketidaktahuan yang membahagiakan, perang versus perdamaian, atau apapun kekuatan kontras lainnya yang paling sesuai dengan pengalaman hidup Anda saat ini. Dimana begitu banyak penulis lirik gagal dalam menemukan sentimen yang sempurna. Explosion in the Sky telah membuat sebuah rekaman yang hanya terdiri dari kekosongan, yang selalu berubah untuk menjadi bebas kita isi sendiri. Memahami emosi, empati, dan mungkin juga persuasi yang tak sempat dieksplorasi. Dan ini adalah kisah tentang Explosion in the Sky, riuh rendah musik mereka, dan This Plane Will Crash Tomorrow. Explosion in the Sky dibentuk di Austin, Texas, pada tahun 1999. Munaf Rayani, Mark Smith, dan Michael James baru saja pindah ke Austin dari Midland, Texas. Dan drummer Chris Ruski baru saja pindah ke Austin dari Rockford, Illinois. Awalnya band ini bernama Breaker Moran. Nama baru Explosion in the Sky sendiri berasal dari komentar yang dibuat Ruski, sehubungan dengan kebisingan atau pemandangan kembang api saat mereka meninggalkan Cafe Irek pada malam mereka memainkan set pertama mereka dan merekam lagu pertama mereka, Remember Me as a Time of Day, yang akan dirilis dalam bentuk kompilasi. Band ini dengan cepat mendapatkan reputasi untuk pertunjukan live mereka. Temporary Resident Limited mengontrak band dengan kekuatan demo mereka, setelah hanya mendengarkan setengahnya. Demo tersebut dikirimkan oleh sesama band Austin di American Analog Set. Dengan catatan singkat yang berbunyi, ini benar-benar menghancurkan. Album debut mereka di tahun 2000, How Strength Innocent, didistribusikan secara lokal dalam bentuk CD-R, sebanyak 300 keping, dan dalam format vinil yang juga sama terbatasnya. Jika Anda bertanya-tanya mengapa Explosion in the Sky bisa begitu emosional, dengarkan debut album mereka ini, How Strength Innocent, dengan lagunya seperti Magic Hours, dan Snow and Lights. Mereka juga mendapat sedikit perhatian dari media, sebagai hasil dari rekaman kedua mereka. This would tell the truth, soul die. This would tell the truth, soul live forever. Karena rumor yang mengaitkannya dengan serangan teroris 11 September 2001. Album ini siap dirilis pada akhir Agustus 2001, dengan cover yang berisi gambar pesawat terbang, dan dengan buklet yang berisi linear notes, dengan teks yang berbunyi, This plan will crash tomorrow, atau pesawat ini akan hancur besok. Ada sebuah laporan palsu bahwa lagu terakhir berjudul This plan will crash tomorrow, dan album tersebut dirilis pada 10 September 2001. Namun kenyataannya, konsep albumnya sendiri sebenarnya sudah berasal dari tahun 2000, dan album tersebut secara resmi dirilis pada 4 September 2001, bukan pada 10 September 2001. Basis Michael James ditahan di bandara oleh pihak keamanan, dan harus menjelaskan mengapa gitarnya berisi kata-kata, This plan will crash tomorrow. NBC News juga melaporkan bahwa Post Rocker Explosion in the Sky menyebabkan sindikit kontroversi atas kata-kata yang buruk dan konser yang tidak tepat waktu. Pada billboard yang tertera di atas The Egyptian Theater di Idaho bertuliskan, Explosion in the Sky, konser September 11. Kontroversi tersebut berasal dari anggapan bahwa nama band yang digabungkan dengan tanggal menciptakan hubungan yang menyakitkan di benak orang-orang dengan serangan World Trade Center dari 11 September 2001, di mana lebih dari 2.700 orang terbunuh. Selepas itu, Explosion in the Sky merilis The Earth is Not a Cold Dead Place pada tahun 2003, dan ini secara umum dianggap sebagai album mereka yang paling terkenal. Album ini disebut sebagai album konsep dan dinyatakan oleh gitaris Munafrayani sebagai upaya band untuk membuat lagu-lagu cinta. Sick Days at the Bottom of the Ocean terinspirasi oleh bencana kapal selam Cruise pada tahun 2000. Band ini melihat lagu tersebut sebagai momen tergelap dari album ini. Lagu-lagu seperti First Bad After Koma, Memorial dan Your Hand in Mine Hardly Got Seen dari Pitchfork membandingkan album tersebut dengan album mereka sebelumnya yang mengatakan bahwa itu jauh lebih hangat dan dicampur dengan kerinduan yang kuat akan optimisme dalam menghadapi kenyataan yang mengerikan. Album dibuka dengan First Bad After Koma dimulai dengan suara yang menangkap momen kebangkitan dengan gitar yang meniru bunyi beep listrik monitor jantung di rumah sakit yang menegangkan tanpa henti. Keanehan gitar penutup dari The Only Moment We Were Alone bertransisi menjadi Sick Days at the Bottom of the Ocean. Johnny Loftus dari All Music menyebut memorial sebagai semacam meditatif dari album tersebut dengan mengatakan bahwa itu dimulai dengan sangat pelan direduksi menjadi lanskap nada yang rapuh tentang gitar yang pelan masuk seperti gemah lonceng gereja di kota yang kecil. Kemudian seperti setiap gerakan album itu melompat ke depan dengan tergesa-gesa. Setelah dihubungi oleh Brian Wrightsell Explosion in the Sky menulis soundtrack untuk film tahun 2004 Friday Night Lights. Explosion in the Sky selalu membuat musik dengan proporsi sinematik jadi sudah sepantasnya mereka menemukan jalan mereka ke layar lebar. Komposisi instrumental mereka yang bombastis adalah teaterikal di dalamnya yang membangkitkan lanskap dan emosi yang terlalu besar. Di Friday Night Lights distorsi dan dinamisme Explosion in the Sky keluaran lama telah dihilangkan demi pendekatan yang lebih lembut yang menyeroti keterampilan band untuk harmoni gitar yang saling terkait dengan lebih cepat. Untuk The Rescue Explosion in the Sky merekam 8 lagu dalam 8 hari dengan band saat itu dalam suasana hati yang santai dan riang membebaskan diri dari batasan tematik normal yang kohesif. Mereka bereksperimen dengan instrumen, suara, dan suasana baru. Meskipun lagu-lagu tersebut tidak memiliki beberapa dinamika yang membangun ketegangan dari karya-karya mereka sebelumnya. Mereka tetap menarik, bersemangat, dan penuh dengan elemen-elemen indah dan penampilan yang energi. Dan banyak dari karakteristik band yang lebih dapat dikenali. Nada gitar yang berongga dan cerah, marching snare, dan melodi sedih namun akhirnya kemenangan. Masih ada di scene. Lagu-lagu tersebut diberi judul Day One hingga Day Eight yang mungkin mengawakili hari masing-masing lagu tersebut diaransemen dan direkam. Day One dibuka dengan umpan balik yang tenang dan ketukan drum acak. Kemudian Day Two, jalur baru dibuka, instrumen utama track adalah piano, dan paduan suara Oh dan Ah berputar di sepanjang lagu. Ini adalah pertama kalinya vokal menghiasi lagu Explosion in the Sky. Tetapi mereka digunakan terutama sebagai tekstur daripada fokus lagu. Day Three yang bisa jadi merupakan karya Atmosphere yang menyeramkan, yang dibangun di atas nada ambient, yang berputar-putar, dan akot gitar terbalik. Pada Day Four, ia bertenting di atas benturan simbal, campuran, dan petikan gitar yang tertunda. Day Five, hal paling ceria yang pernah direkam oleh band ini. Piano yang tajam dan lonceng yang bertetang menambah melodi gitar yang bergembar. Day Six menonjol sebagai persembahan terkuat album ini. Kembalikan pola crescendo yang digunakan oleh begitu banyak band instrumental, lagu ini dimulai dengan bentuman drum dan lapisan bass yang terdistorsi, gitar kelas atas dan piano yang membangkitkan semangat. Dalam Day Seven, mengingatkan pada lagu liburan yang menyedihkan, dengan kemerincing lonceng dan vokal non-verbal yang lebih halus. Pada tahun 2007, mereka merilis album studio kelima mereka, All of Sudden, I Miss Everyone. Musik post-rock yang mereka mainkan dan mereka suka mengetak-etik narasi musik seperti post-modernis mereka. Dan, untuk setiap crescendo yang berani, garis singgung yang tidak sesuai yang dapat mengganggu linearitas musik. Tapi, Explosion in the Sky bekerja dengan gaya naratif klasik. Ketegangan dan pelepasan, konflik dan resolusi, kelemahan dan kekuatan, menghasilkan rekaman yang memancing kepuasan dan kebosanan yang mengikuti metode mereka yang diasah oleh waktu. Explosion in the Sky mengakhiri album itu dengan lagu pendek untuk ukuran lagu mereka selama ini, berjudul Solong Lonesome. Itu bagus dan melankolis, tidak jauh berbeda dengan banyak musik mereka yang lain. Tapi, seperti judulnya, itu terasa seperti perpisahan. Tampaknya mereka sudah selesai dengan semua yang mereka lakukan. Tapi, tentu tidak. Explosion in the Sky belum selesai. Take care, take care, take care. Menemukan Explosion in the Sky kembali dengan fokus baru pada suara yang paling dasar. Beberapa gitar dengan drum dan sedikit bass. Piano yang ada dalam Solong Lonesome dengan rasa finalitasnya yang dingin, semua itu hilang. Dan band terdengar percaya diri untuk kembali ke pengaturan di mana mereka membangun reputasi mereka. Seperti The Earth is Not a Cold Dead Place, The Wilderness memberi Anda kesan pemandangan yang terbentang luas. Tetapi bukan barisan cakrawala. Rasanya seperti berada di tempat dengan hawa dingin. Kresendo dan klimaks yang khas dari Explosion in the Sky itu masih ada. Pertama kali mendengarkan The Wilderness, ya, terdengar seperti bisikan. Saat Anda menggali lebih dalam, tail-nya bercabang dan beresonansi. Ini seperti mengambil jeda saat mendaki dan menyadari betawa banyak suara yang ada dalam keheningan. Explosion in the Sky telah ada sejak tahun 1999. Dan, dengan Wilderness, kalian dapat merasakan bahwa mereka sedang mencari jalan baru untuk mencapai tujuan awal mereka. Sebagian besar lagu-lagunya terasa tersegmentasi dan mandiri. Komposisi yang berdiri sendiri bukan potongan-potongan dari keseluruhan ide besar. Mereka mengembalikan waktu lagi ke drum yang terdistorsi yang terkadang terasa seperti gemah di dalam gua. Di lain waktu, suara drum itu seperti tanah longsor yang runtuh. Dan, dengan Big Band yang dirilis pada tahun 2021, tentu saja ada saat-saat ketika Explosion in the Sky melakukan apa yang Anda harapkan. Membentuk resendo setinggi langit dari gitar elektrik. Bagian ritme memperkuat getaran romantis yang tak ada habisnya. Sunrise memunculkan montase tim Regens yang dibayangkan. Dimana bintang Friday Night Lights bangun sendirian dan mabuk tepat pada waktunya untuk bermain dan menyelamatkan permain. Piano Nightfall pertama kali muncul seperti fantasi Nils Farm. Drum berbaris dan drone keyboard dan gitar yang menyelang segera memanggil momen yang telah berlalu. Ketika band-band seperti Explosion in the Sky, Seagulls, atau Mogwai membuat musik yang samar yang menunjukkan bahwa semuanya masih mungkin. Explosion in the Sky menjadi sangat terkenal dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai post-rock. Tetapi jika kita jujur, hari ini, mereka mungkin menjadi eksponen sejati terakhir dari post-rock. Pada bergantian abad, instrumental dibangun di sekitar dinamika keras dan lembut dan kontras antara nada gitar lembut dan dendupan drum. Sebagian besar orang sejaman mereka dari periode itu telah pergi dan atau menemukan perangkat elektronik atau juga yang lainnya. Tapi Explosion in the Sky tetap dengan senjata mereka. Masih sama campang-campingnya seperti Those would tell the truth shall die, those would tell the truth shall live forever. Tapi selain itu, mereka membuat album yang sangat mirip. Orang dapat berargumen bahwa musik mereka dapat diprediksi dan bahkan agak kuno. Mereka telah hidup dengan suara ini selama lebih dari satu dekade dan mereka memiliki karya klasik untuk dibandingkan. Tetapi fakta sederhananya adalah bahwa Explosion in the Sky sangat bagus dalam hal ini. Dan sepertinya tidak peduli berapa banyak crescendos dan dimuendos yang mereka mainkan. Tetap ada sejumlah kekuatan katarsis dalam musik mereka. Emosi di dalamnya ambigu dan Anda dapat membaca apapun yang Anda inginkan ke dalamnya. Dapat menjadikan musik Explosion in the Sky sebagai soundtrack Anda di hari yang hujan, mungkin juga soundtrack kegemiraan yang luar biasa, atau bahkan untuk soundtrack kesombongan Anda. Ambiguitas tampaknya menjadi salah satu daya tarik yang besar dari Explosion in the Sky. Bergantung pada suasana hati Anda, tidak ada yang sangat serius dengan itu semua. Bahkan kalian bisa menjadikan musik mereka sebagai lulabi atas tidur kalian. Sesederhana itulah memaknai Explosion in the Sky. Jadi, akan menjadi seperti apa Explosion in the Sky dalam pikiran kalian.